Nah itu jadi varian baru dengan kemasan tertentu, dengan harga tertentu. Nah bisa promosi tuh paket yang sekali makan. Nah nanti tergantung sama Pak Ruji nanti bisa diskusi kemasannya disebutnya apa. Seperti tempenya Mbak Astrid, tempe hub gitu ya, itu kan udah jadi icon tuh gitu kalau di promotion. Nah nanti masalahnya hubnya itu nanti dijadikan varian keripik, dijadikan varian menuan hub, dijadikan yang lain kan bisa-bisa aja. Nah itu adalah continuous improvement. Iya juga ya. Nah kita nggak tahu yang mana nanti akan diserap sama pasar lebih. Nah lebih kurang data-data tadi adalah untuk membantu kita mengukur mana nih orientasi bisnisnya kita mau ke arah mana. Ini Bu Dani, aku sih ada rencana, sudah bukan rencana lagi, sudah mau aku kerjakan. Nah ini kan produk Ecoprint itu kan cenderung harganya kan lumayan ya Bu ya. Nah saya tuh pengen membuat suatu produk yang harganya yang lebih murah lah istilahnya ya Bu Dani. Nah itu apakah baik untuk produk saya yang lain? Biasanya akan bisa menjatuhkan sih, pokoknya ini murah, ini mahal gitu loh Bu Dani. Menurut Bu Dani gimana? Biasanya pengen buat produk yang ekonomis gitu loh Bu. Oke. Enggak masalah, karena begini. Semua produk yang Bapak Ibu buat, segmennya nanti bisa beda-beda. Ada orang yang memang cari segmen item produknya, jadi jenis produknya. Ada yang berbicara masalah standar kualitasnya. Ada yang berbicara masalah pride-nya, gengsi-nya. Orang beli mahal ya, saya kemarin deh, siapa tuh pemain bulu tangkis kita? Gracia. Gracia, prilih ya. Nah, Gracia itu produknya itu udah 2017 apa ya, kalau nggak salah dia buat. Nggak kedengeran tuh Bu. Nah, begitu dibeli Pak Jokowi itu langsung habis. Dan dia bisa naikkan harga sesuai dengan label dipakai presiden. Itu aja udah punya segmen sendiri. Jadi sama aja Bu Ita, segmen yang lebih rendah dari kualitas produk yang berbeda, nggak jadi masalah. Item tertentu dengan kualitas tertentu juga nggak jadi masalah. Tapi yang paling penting, Bapak Ibu masing-masing punya catetan terhadap data keuangan itu yang akan membuat Bapak Ibu akan turun di segmen mana dan akan naik di segmen mana. Jadi logo atau apapun itu tidak harus besar hanya untuk terlihat. Tapi coba bandekan, sekarang antara yang warna crispy yang logonya masih dasar hitam dengan dasar merah, itu kan sebetulnya besarnya sama. Tapi begitu kita berikan alternatif warna yang dia lebih menodol, ya dia walaupun sama-sama masih kecil tapi masih terbaca. Toko, sainet, dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang semuanya ibu-ibu sudah develop sampai sejauh ini. Sudah ada yang berubah, ada yang belum, ada yang masih bingung, dan sebagainya. Terus yang kedua yaitu terkait dengan perilaku brand, brand behavior. Brand behavior itu memang irisannya nanti pasti tidak jauh dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Dhani dan Pak Binyo. Yaitu terkait secara internal, untuk brand itu terkait bisa dengan manajemen, bisa dengan SDM, bisa dengan pola-pola yang sebetulnya ini lebih ke perilaku brand. Nah yang ketiga, ini fokus ke activity ini. Activity itu bagaimana brand mulai berubah dari sisi kegiatan-kegiatan yang dilakukan sejak pertama kali mungkin teman-teman masuk di pelatihan ini sampai sejauh ini. Ya misalkan contohnya saja hal-hal terkait dengan persoalan yang terakhir nih, kolaborasi, bagaimana ketika brand itu dikembangkan sehingga terjadi transaksi misalkan dengan pihak kerjasama dengan vendor lain dan sebagainya. Misalkan contohnya saja, misalkan teknologi kemarin ada rencana untuk kerjasama dengan satu e-commerce gitu ya. Namanya apa, Teg? Kemarin, Teg? Momima. Ya, momima seperti itu. Atau mungkin ibu-ibu ada activity-activity yang terkait dengan kerjasama-kerjasama ataupun ada kegiatan yang memang diinisiasi oleh brand sendiri untuk melakukan sesuatu yang sifatnya ini gerakan. Untukkan untuk menjual ke konsumen. Ya kan? Kemudian kalau kita lihat di sisi kanannya itu ada diskon dan harga diskon. diskon ini yang terlaku untuk skema reseller maupun proksi bergantung. Gitu. Di situ kan akan ada negosiasi. Dari harga retail, ibu akan memberikan berapa persen diskon pada mereka. Kan begitu. Sementara harga retail ibu tadi sudah dilebihkan komponen yang biaya promosi yang untuk menutupi diskon yang tadi akan diberikan. Sehingga harga pokok mengaruh si ibu tidak berkurang kan? Itu tetap timpas, artinya keuntungannya adalah di situ. Menurut bapak bagaimana itu jadi jatuhnya di pasaran? Karena saya lihat dari pembeli, mereka membeli itu dari GoFood maupun dari GrabFood, itu sebenarnya pembelinya kurang lebih sama. Dia hanya melihat diskonnya. Nah, jadi kalau umpamanya di GrabFood lagi ada diskon, ongkir atau diskon apa, mereka pada larinya belinya melalui aplikasi GrabFood. Terus kalau pas ada di Grab, lagi ada promo apa, kelihatannya mereka belinya di situ. Menurut bapak bagaimana kalau tampilan harga saya itu seperti ini? Umpamanya saya pun mengenaikan harga. Sepertinya di aplikasi yang satu, masih nunggu beberapa bulan lagi. Terima kasih. Iya, Bu. Terima kasih, Bu Pendas. Jadi, yang dapat saya sampaikan adalah, kuncinya ibu harus ingat bahwa harga retail itu, atau harga jual akhir kepada konsumen adalah ibu yang menetupkan. Iya, Pak. Jadi, keseragaman harga di pasaran itu adalah sesuai dengan apa yang ibu tentukan. Nilainya sesuai dengan yang sudah ibu rencanakan. Ketika ibu menjual melalui platform, pastinya memang akan ada perbedaan, Bu. Pastinya memang akan ada perbedaan. Dan ini saya pikir sudah dipahami oleh para pengguna jasa platform. Iya, benar. Dia tidak akan mempermasalahkan original harga produknya ibu itu berapa. Kalau dia lihat kok lebih mahal daripada ibu jual langsung, karena mereka itu pastinya akan memahami bahwa penjualan via aplikasi itu ada extra charge, ada biaya lain lain. Iya, Pak. Itu ada platform fee, kemudian ada administration fee, yang otomatis ditambahkan oleh si platform itu sendiri, bukan dari pihak ibu. Jadi, saya rasa ini tidak perlu menjadi satu kekhawatiran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.